Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah virtualiyin, virtualiyat yang diramati Allah Ada sebuah kisah tentang seorang buta Yahudi Yang mana ia kerap mengemis di ujung sebuah pasar Setiap hari ada orang yang datang membawakan makanan untuknya Bahkan juga mengunyahkannya dengan mulutnya sampai lembut Baru kemudian menyuapkannya Pada saat disuapi tersebut si pengemis buta Yahudi tadi Selalu berkata bahwa jangan pernah mendekati Muhammad Karena Muhammad itu gila, Muhammad itu pembohong, dan Muhammad itu tukang sihir Tak lama kemudian si orang yang biasa menyuapi tadi wafat Dan digantikan oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar Dan ketika si Abu Bakar menyuapi si orang buta tadi bertanya Kamu siapa? Dan Abu Bakar menjawab Aku adalah yang biasanya Lalu si orang buta tadi berkata Tidak mungkin Karena orang yang biasanya selalu mengunyahkan makanannya untukku Baru kemudian menyuapkannya kepadamu Saat itulah air mata Abu Bakar pecah Dan ia mengaku bahwa ia bukan orang yang biasanya Karena orang yang biasanya telah wafat Dan ia adalah kanjeng Nabi Muhammad Sontak si pengemis buta tadi Kaget Dan ia bahkan juga sampai menangis Dan ia juga mengaku bahwa selama ini ia selalu memfitnah Dan menghina kanjeng Nabi Dan selama itu pula kanjeng Nabi tidak pernah marah Tidak pernah membalasnya dan apalagi menghinanya Maka di depan Abu Bakar Si pengemis buta itu Dia mengucap dua kalimat syahadat Dan akhirnya masuk Islam Jemaah virtualiyin virtualiyat yang di rahmatya Allah Ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tadi Di antaranya adalah tentang kesabaran dan juga keberanian Yakni kesabaran tentang terus menerus berbuat baik Terus menerus menolong orang lain Walau dibenci Dan juga keberanian kanjeng Nabi Untuk terus menerus memberanikan diri datang Membawakan makanan Memunyahkan makanan dan bahkan Menyuapkannya kepada orang yang Penci kepada beliau tersebut Ini senada dengan sebuah makfudut yang Ini asoburu sajana ton Bahwa sabar itu adalah keberanian Kisah tadi mengingatkan kita Kepada nasihat dari Imam Gozali Bahwa apabila kanjeng Nabi kita ibaratkan sebagai pohon yang berduah Dan sering dilempari batu Maka pohon itu selalu membalasnya dengan duah Atau kalau laku-laku lembut kanjeng Nabi Kita ibaratkan sebagai kata-kata yang lembut Maka itu senada dengan nasihat Imam Gozali yang lain Bahwa kata-kata yang lembut itu bisa melunakkan hati yang lebih keras daripada batu Sedangkan kata-kata yang kasar itu bisa mengeraskan hati yang lebih lembut daripada sutra Jamaah virtualin virtualiat yang dirahmati Allah Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa